Terima kasih Motor Motor yang mana? Ya Allah Semuanya aja lo Des Pas kalian nyawa aku lo Des Eh tenang, tenang Gak boleh ngomong kayak gitu Motor kamu udah di bengkel Ada di deket jalananmu tadi Serius? Gak diambil sama dua gurul yang tadi? Udah ada orang kantor saya yang ngurusin kok Tenang aja Ning Ning Aduh Ning Kamu entah kenapa Ning? Tidak jadi bodugan Ning Kamu Kamu Neng? Bangannya juga bodugan Engkau Newi apas banget Eh Kamu gak kain Rototin saya gini Saya ini dia yang mau nyelamatin Newi Eh Anda ini siapa? Saya yang nyelamatin dia Saya yang bawa rumah sakit disini Yaudah Udah selesaikan urusannya Mendingan sekarang kamu pulang sana Saya yang nyelamatin Dewi Karena saya ini pasangannya Sini Mas Hanat Oh Yakin kerjaan Wah Sila kurang ajarnya Saya ini teh Kang Dadang Pahlawannya Neng Dewi Saya selalu ada dimana aja Seperti super hero Jalan sebarang ngomong Kamu teh Berlaku pisang Saya yang ngomong yang bener Saya yang nyelamatin dia Tadi jatuh Dan saya bawa rumah sakit Eh Wah Neng Eh Tati kamu masih sakit dong Udah lah Astaga Kalau kalian masih berantem Aku bisa belakang sendiri Eh Ini teh kamu yang salah ya Ngososososohan deh Sososohan nolongin dia Luku gara-gara saya sih Hah Saya tuh cuman lihat Bantuin dia Nggak usah ngotot kayak gitu dong Eh Saya ini teh ngotot Karena saya kenal sama Dewi Emangnya kamu Kamu mah nggak kenal sama dia Dewi Udah 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 Masa lama-lama Nanti bahaya Kalau ada jin lewat Ngomong sembarangan ya Paksi Neng 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 Saya masih punya perhitungan Kurang ya Amas Neng Neng Din Din Kok kamu jalannya cepet-cepetnya gitu sih Biar kamu nggak bisa kejar aku Dan nggak bisa jalan samping aku lagi Loh Kenapa kita kan hidup berdampingan Berumah aja Kita berdampingan ya kan Pat Jangan bilang kayak gitu Rikato nanti Ya emangnya kenapa Gak semuanya harus kamu tanyakan Danu Ya emang kan sih Danu Stop tanya kenapa Dan stop deket-deket sama aku Dan stop semuanya Oke Berarti stop juga dong Nge-referensiin kamu sama bos aku Loh Kok kamu gitu sih Dan Katanya nggak semuanya harus tahu alasannya Ya Tapi kan kita deket Iya ya kita deket banget Berarti boleh tahu nggak jawabannya badi kenapa Yaudah yuk 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 kita tersatu nanti Kenapa kau Oh Tengah naon-naon neng Iya Nggak apa Akang teh Lagi kasihan Neng Jadi penyok Neng Kenapa kalau penyok Jelek Oh tete-te neng Neng teh Mau gimana pun Pokoknya tetap cantik lah Akang teh tetap suka Sama-sama pencet Eh Akang apaan sih Lagian eh kang Kalau kita ada kakak adik tuh nggak boleh jadian Akang mampu Nggak mau punya adik Neng Emang kenapa Bugi neng Eman Mendingan dijadiin istri Eh Apaan sih Masuk Pagi pak Selamat pagi Kenalkan ini Siswi yang mau magang disini pak Dini namanya Wow Cantik sekali Selamat pagi pak Selamat pagi Oh iya Ini berkasnya Loh loh Ngapain kamu ikutan duduk disitu Ya lah pak Mau duduk aja Nggak boleh sih Emangnya kamu mau Serain surat makan juga Ya saya Saya temennya Dini Ya nggak perlu ditemenin Sekarang kamu bisa kembali ke maja kamu Saya kan nggak makan orang Ngapain pak kita temenin sekarang Pak Saya minta diserahin datang data karyawan baru Yang akan magang di kantor ini Baik pak Nanti saya akan antar ke ruang bapak Oke Makasih pak Kenalin pak Kenalin pak Saya Dini Ramawati Masih soal magang di kantor ini Oh iya Kamu magang di bagian mana ya Admin bagian saya pak Iya bagian saya admin Saya kan belum kasih Dini di bagian mana dia magangnya Kenapa jadi kamu yang jawab Oh yaudah yaudah Kalau misalnya belum tau di bagian mana Dia bisa bantu saya Jadi sekretaris Baik pak Makasih pak Kebetulan saya kuliahnya di jurusan sekretaris Loh Kalian kenapa Kayak gitu Kenalin saya Gak lah Biar kita di beda sini ya pak Baik pak Permisi pak Saya mau memperkenalkan diri Tadi Tadi udah kan ya Kan bapak belum tau biodata lengkap saya Sebagai sekretaris bapak Saya harus memperkenalkan diri secara lengkap Bener tidak Oh iya Satu lagi Tak kenal maka tak sayang Gimana kita mau sayang-sayangan coba Kalau kita gak kenal Bener tidak Mbak Mbak Ranti Mbak Ranti Mbak Ranti Gimana pak Mbak Ini ada Anak magang baru Yang akan kerja di kantor ini Nanti dia akan membantu semua tugas Mbak Ranti Oh iya Satu lagi Mbak Ranti harus jelaskan Apa aja yang menjadi tugasnya Baik pak Ayo ikut saya Enggak Makasih Saya kan mau sama mas Bimas Sekalian makan siang gitu Ayo ayo Ikut saya Ayo ikut saya Aduh Neng Makanya kamu terhati-hati Akang tehnya jadiinan tega Akang kamu bikin ya Ini gak apa-apa kan Aduh ayah Kamu teh kumah sih Bikin teh cuma satu Manusnahnya kan ada dua Emang kan gak ada mau teh juga Ya mau tuh Akang kan aus Mau banget atau mau aja Mau banget Kalau mau banget ya udah bikin aja Dia sendiri Biasanya cuma gitu Masa bikin ini Ganteng Kalau ganteng Dan kalau kamu suka Kenapa kamu jutek sama dia Eh Dewi Kalau cowok itu kita jutekin Mereka itu pasti bakalan tambah penasaran Ini kalau kita kegatelan Mereka itu pasti bakalan il-il Gitu Aduh Ayah Ayo teh kumah Gulanya abis Ya kalau gulanya abis Liat ayah aja Ayah kan udah manis Tampah pahit Aku Maasih Oh iya Bahan jualan buat besok Gimana? Masih ada? Masih? Sebanyak? Karena semuanya masih di pasar Jadi kita tinggal beli Terus nanti kita masak Terus kita jual besok Ayah Akan gak ada uangnya Lagian kamu aneh sih Masa jualan tapi gak dapet hasil Ayah Kamu itu teh harusnya pengertian sama Neng Dewi Bulah kos gitu Kalau Kang Dadang mau ayah pengertian bisa juga kok Tapi mobil sama uang pribadi Buah iya kan? Eh Gak boleh masuk Gimana tuh? Tunggu kalau gak boleh masuk Eh Tunggu kita Eh Tunggu 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 Dini 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 Kamu mau makan siangat? Dini Kamu kenapa ngabilang sih Kalau sekretaris bos itu kayak Kayak macan Oh Dia tuh Basisnya orangnya baik Tapi sama orang-orang tertentu Kadar baiknya berkurang, Dini Oh Jadi maksud kamu Aku yang ngebuat radar baiknya tuh berkurang Gitu Oh Jadi Kamu ngerasanya tuh Begitu ya? Mas Timas Mau makan siang ya mas? Oh Kebetulan banget Saya juga lagi memakan siang Wah Jodoh tuh Mas Timas memakan siang Saya juga memakan siang Jodoh Oh berarti kita bertiga jodoh Saya juga lagi memakan siang Sampai kapanpun kau Kau kan kucintai Walau kau Makin rugi ya tuh ya Kalau kayak gitu Jadi tadi tuh ya Aku lakukan di TV Katanya kalau dipotongnya kayak gini Bakalan jadi enak makanannya Apanya enak? Sampai jumpa 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 Ayah, ayah kamu ngapain sih? Ngapain, percaya jelena Buat modal besok Tapi enggak perlu kayak gitu Lagian juga, kerja kamu bulan kemarin enggak mau aku bayar Yaudah, nanti kalau misalnya kita punya rejeki lagi Kamu bayar aku, dua kali ini Pak Enggak, enggak, enggak Aku abisnya nerima uang kamu Kamu itu udah aku anggap kesel dari aku sendiri Ingat enggak sih, waktu aku pertama kali datang ke Bali Terus aku enggak tahu harus nginep di mana, numpang ke siapa Eka ma menampung aku Padahal tadinya aku enggak percaya tuh sama kamu Tapi kamu malah percaya sama aku Kamu tahu enggak sih Sebenarnya aku tuh nyari figur keluarga Karena aku waktu di Jawa Enggak pernah bisa mendapatkan keluarga yang mau saingin aku apa adanya Tapi Kamu sama keluarga kamu Mau sayang sama aku Ya kecuali dirimu Alian Kamu tuh enggak sedara Aku lebih kayak sedara sama aku Mas 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 Mas, kok jalan terus sih Nggak nungguin saya Ya udah, berarti makan siangnya bareng-bareng saya aja Eh masak, kamu mau balik lagi sih Lupa, harus ke bengkel dulu Ya udah, abis dari bengkel tuh kan makan siang, jadinya bareng saya juga, oke? Kamu gak ada yang cariin barang Bukannya tadi dia ngasih kamu payah banyak banget ya Oh, PR ya, PR Nah, soal PR itu, PR saya juga soalnya mas Dimas Jadi, sekretaris yang baik itu harus mengetahui semua urusan bosnya Sehingga dia bisa mengerjakan apa yang bosnya mau tanpa ngomong, gitu mas Ini, kamu tuh cuma perlu tahu urusan kantor aja Maaf, kalau mas Dimas terganggu Tapi, saya cuma pengen ditutup aja kok Gak bermaksud apa-apa Dini, Dini Ya udah, kamu, kamu ditutup saya aja Terus kalian makan siang juga Beneran nih mas, gak apa-apa Terima kasih mas Oh iya, maaf, terlalu bersemangat, terlalu seneng, ya jadinya kayak gitu Ayo Permisi mas Buat, bos Dimas Oke, bos Mau lihat mobil sama motor, ya bos Iya, udah beres Kalau mobilnya sih belum beres, bos Tapi motor udah-udah nih Ini, motornya mas Dimas Oh, bukan-bukan, ini bukan motor saya Itu, motornya orang yang waktu itu hampir nabrak mobil saya Dia jatuh Makanya dia bener Terus, pacarnya Terus, sekarang orangnya mana ya? Hah? Orangnya Gak ada Ya udah, kalau gitu Kapan saya bisa di mobilnya? Kalau dilihat dari kerusakannya sih, bos Dua-tiga hari baru kelar di mobil Ya udah Terima kasih ya mas Nah, kayaknya repot kalau gak ada kendaraan Bentar ya Loh, malu Ini kan motor, bukan mobil Ya kalau kamu masalah Kamu kan bisa jalan kaki Saya sih gak keberatan Gini maksudnya Bukan di motornya sih masalahnya Cuma kan Ini motor milik orang lain, mas Ya, saya tahu ini motor orang lain Tapi kan saya kenal sama pemiliknya Dan pemiliknya itu lagi bermasalah sama saya Jadi, gak apa-apa Kamu ikut gak? Iya, 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 saya ikut Iya, itu rumah Itu rumahku Aduh Mas Dimas, makasih banget loh Udah dianterin Maaf ya, gak bisa diajak masuk ke soalnya Saya jalan dulu ya Oke Hati-hati Mas Dingo Mas Dingo Mas Dingo Mas Dingo Mas Dingo Mas Dingo mau? Mbak, mau nasi Dingo? Oke Ini masih anget loh Cuma 3 ribu doang Mbak Makasih ya Makasih ya Makasih kenapa? Ya, makasih udah mau bantuin aku jualan malam ini Supaya besok aku bisa jualan pakai nasi yang baru Ya, namanya juga usaha Hidup itu kan harus berusaha Halo Oh iya Besok aku mau ambil motor aku Ya, kalau jualan kita malam ini laris manis Besok kan aku langsung bisa biar biaya bengkelnya Oke Simp, kalau gitu sekarang kita harus lebih semangat lagi Mas Dingo 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 physical Y plane Mas Dingo Terima kasih telah menonton! Saya mau pesen smash oreo, tunggu sebentar ya mbak Gak apa-apa kan kalau aku pesen ice cream sebagai dessertnya Oh iya 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 gak apa-apa Boleh Emang seaudah harga ya kalau misalnya kamu sayang sama seseorang Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa ya? Gitu kan pas buat dua orang Satu buat kamu, satu buat aku Ini buat? Buat siapa? Udah deh aku tuh yakin banget dia gak bakalan makan makanan ini Percaya sama ku Ya kan dia pulang kerja malam Pasti capek Ya kali aja lapar Ya kan? Kamu mikirin dia Kamu dia mikirin kamu Loh Kok gak dimakan? Bentar aja Kalau kamu mau makan baru aku makan Ya makan dong gak apa-apa Malam kak Dewi Maaf nih pulangnya kemalaman Gak apa-apa Udah lemur aja ya Gak usah ngejawab Kayak ngerti aja Din Nih aku sisain satu nasi jingga buat kamu Kamu kan pulang kerja malam Capek Pas pil up ya kan? Gak level Tadi tuh aku udah makan di restoran mahal Eh sopan dikit ya kamu Dia tuh sengaja gak makan Cuma untuk sisain makanan ini untuk kamu Siapa suruh dia gak makan? Lagian aku gak minta ditinggal makan sebenernya Kamu juga ya Sopan dikit sama aku Kamu tuh bukan siapa-siapa disini Gini Biarpun aku bukan siapa-siapa Tapi seenggaknya aku tau gimana caranya untuk menghargai orang lain dan sopan ke orang lain Mengkamu Sopan ke kakak aja gak bisa Kucampur aja Pergi aja sana Pergi ke laut Berenang sana sama lupa-lupa Mas Astu gimana sih? Itu kan motor saya Kenapa mau dikasih ke dia sih mas? Ini namanya maling tau Tuh Mbak-mbak tenang aja Dia itu bukan maling Dia itu customer tetap di bengkel ini mbak Oh berarti mas penadahnya Mbak jangan asal ngomong mbak Jangan sembarangan Ini lho mbak Ini lho mbak Oke makasih Makasih Ini bener kok Ini masaknya Tunggu dong ya Aku gak sebigong gimana bayarnya Tuh Tuh Kamu pasti dateng mau ngambil motornya Tuh Tuh Pastilah Aku harus ambil motornya Nah iya Soalnya ini tuh Modal aku jualan Eh Sumpah ya Dia ganteng banget Kalo gantengnya kayak gini Aku rela banget Enggak ditembak sama kang dadang Apa-apa suci Saya minta maaf ya Soalnya motor kamu sempet saya pake Mobilnya masih di bengkel Ya Gak apa-apa sih Tapi Bisa gak Dimasukin Kesewanya Maksud kamu Saya harus bayar gitu Makin motor kamu Gak gitu sih Gimana kalo kamu bayar ke bengkel Karena kamu udah pake motor aku Gak tau sih Jadi gua disuruh bayar lagi Kalo disuruh bayar Tenang aja Biar gue enak Kamu kalo minta bayaran Kamu boleh kok Ajak aku makan malam romantis Semalam ini Gimana Aku rela kok Shhh Ehm Aku maunya Ini makan sama Dewi Anggep aja itu Buat bayar hutang pertamanya Gimana Gimana Tepas We Tepas 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 Terima kasih. 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 Nika. Terima kasih. 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 disini kok dimanji sih? salaman dong kalian berdua kenapa sih? kalo emang kamu udah punya pacar gak dengan cara ini kamu nyakitin perasaan aku aku gak pernah ngapain itu sama kamu dis gak pernah stop kalian berdua kalo punya masalah mendingan sekarang aja diselesain deh ayo gak ada ya gak ada yang perlu diselesain karena aku emang gak pernah memulai apapun sekarang kamu bisa bilang gak ada yang perlu diselesain setelah semua ini setelah kamu kasih harapan sama aku kau akan ku cintai walau kau tak pernah ayo 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 Jokot, kamu ngapain sih disitu? Nggak giatin aku aja? Enggak, aku heran aja. Lihat kamu kebingungan sampai kayak gitu. Itu tuh bukan urusan kamu. Din, kamu tuh nggak ada sesuatu ke aku ya? Walaupun sedikit aja. Kayaknya enggak tuh. Tapi aku herannya, aku ada sesuatu ya? Bukan urusan aku tuh. Din, emang semuanya tuh bukan urusan kamu, Din. Kalau ada orang yang mencintai kamu. Contohnya kakak kamu. Dia tuh cinta banget sama kamu, Din. Tapi tuh, kamu hanya menutup mata, tahu nggak? Ngebuka sebelah mata aja pun enggak. Apalagi aku, Din. Aku tuh cinta banget sama kamu. Dari kamu sekolah. Aku. Kamu mabuk ya? Aku tuh nggak pernah mabuk, Din. Tapi yang aku heran, aku selalu mabuk deket kamu. Kayaknya, kamu harus mulai sadar, Dadi. Kalau banyak banget cinta di sekeliling kamu. Sebelum semua itu hilang. Kok semua bahasanya? Selamat menikmati. Pertanya, Pertanya, Pertanya. Pertanya, Wih. Ayah. Pertanya apaan sih? Ayah, coba deh. Hai. Iset. Iset. Ini bener dong. Di dunia ini tuh nggak ada yang kebetulan. Karena semuanya udah diatur sama Tuhan. Jadi, sekarang tuh terbukti banget kalau kalian berdua itu jodoh. Kalian berdua nggak janjiin, kan? Nggak. Aku berharap apa yang ayah bilang tuh bener. Nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Ya, ya tapi kan aku cuma... Itu tuh cuma istilah. Itu cuma apa yang ada di pikiran kamu aja. Yang penting tuh di sini. Di situ yang penting. Ya udah ya. Kamu sampai sini aja nggak terat. Lagian juga. Rumah aku udah deket tuh dari sini. Emangnya kenapa kalau sampai rumah? Ya nggak apa-apa sih. Tapi... Oh, lebih baik. Sampai sini aja ya. Udah ya sampai rumah aja. Kan nggak kayak romantik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Saya nunggu di sini soalnya enggak tahu rumah kamu di sebelah mana. Mas Dimas, saya ke kantornya bareng Mas Dimas aja ya. Jadi nih, mungkin kamu ke kantor sekarang, daripada terlambat, ntar cari barangnya tuh. Tapi kan maunya bareng sama Mas Dimas. Saya punya urusan pribadi. Saya punya urusan pribadi. Terima kasih. 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 Jalan sama saya, tapi katanya saya suka sama orang lain, saya mencintai orang lain Kamu tuh harusnya gak usah nanya kayak gitu ke aku Kau bisa lihat sendiri, aku lebih milih jalan sama kamu Dibandingin masuk kantor dan ketemu sama dia Itu tuh harusnya udah jadi jawaban buat kamu Tapi Dimas, Dini itu gadis yang baik Saya mencintai kamu Sampai kapanpun kau akan cintai Walau kau tak pernah membalas cintaku padamu Walau apapun kau akan kusayangi Sampai kapanpun kau akan kusayangi Takkan pernah mampu Menggantimu dalam seluruh hidupku Sampai kapanpun kau akan kusayangi Datangnya barengan lain Ada apa sih? Yaudah mas, dadang aja duluan Saya mau ngomong pribadi sama Dewi Ya udah, panah duluan Saya mah gampang belakangan Soalnya ada peripat Ya Gapapa Mas dadang duluan aja Ya, aslimas aja Gapapa mas dadang duluan Bisa gak kalian ngomongnya barengan lain Ya Yaudah Aku kasih waktu kalian 10 menit setiap orang Adil kan? Aduh Yaudah, kalian ngomongnya barengan aja Ya Gak ada rahasia-rahasiaan kan Gak ada rahasia-rahasiaan kan Sampai kapanpun kau akan kucintai Walau kau tanpa Gak ada isu kullan Kira longer Masuk, kok kiri, terus kemana deh? Toilet, masa dipinjem? Berarti nanti dibalikin ya, jangan lupa. Kang! Neng, mau Pan jadi istrinya Kang? Ayolah, Neng, mulai-mulai gitulah. Kang, Neng, lihat. Neng, udah sedikit ini. Kok? Neng, ada apa? Pingsan, pake nanya lagi. Dewi... 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 Neng, kamu hebat banget sih. Satu malam, masa dua cowok langsung ngelawa kamu. Loh, Dini? Kamu ngapain di sini? Eh... Aku... Aku di sini... Di sini... Di sini tuh tempat tinggalnya Dini, makanya Dini tuh pulangnya ke sini. Eh, kamu seneng kan ngacurin hidup aku? Kamu seneng kan? Kamu semua orang tahu kalau kita orang miskin. Dini... Aku nggak pernah ngacurin kehidupan kamu. Yang ada kamu kan? Kamu malu ngakuin kehidupan kita. Pertama akuin aku. Iya kan? Iya. Aku malu punya kakak penjualan sejinggong kayak kamu. Dan seharusnya kamu nggak nyebabin ayah dan ibu meninggal. Dan kita masih kaya seperti dulu. Gini... 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 Tolong dengerin. Aku rasa... Udah waktunya kamu tahu. Kau bukan aku. Bukan aku menyebabkan ayah dan ibu kita meninggal, Li. Kamu! Menyebabkan kamu! Ayah dan ibu meninggal dalam kecelakaan. Dan cuma kamu yang hidup. Kenapa harus kamu yang hidup? Kenapa ayah atau ibu kita yang hidup? Itu yang bikin aku puji sama kamu. Puji! Dan setelah ayah dan ibu nggak ada... Kamu tetap disayang sama semua orang. Sedangkan aku... Aku cuma dianggap anak pembangkang yang sombong dan nakal. Emang itu kan tanggapan semua orang tentang aku? Dan sekarang... Aku udah jadi cewek sombong dan nggak bisa bersikap manis ke semua orang. Dini... 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 Mau gimana pun kamu... Kamu tetap saudaraku, Dini. Palsu! Saudara kamu itu ayah. Orang lain yang nganggep kamu saudara... Dan bisa memiliki kamu seutunya. Dini... 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 Sedangkan kamu... Kamu saudara-saudara aku. Dan itu akan selamanya. Kamu nggak bisa punggirin itu, Dini. Aku sayang sama kamu. Dan aku janji... Aku janji aku nak melakuin apapun yang kamu inginkan. Oh ya? Kau mau melakukan apa yang semua aku inginkan. Ya? Kau kayak gitu. Aku minta... Gimas menjadi milik aku. Kau mau kan melepasin Gimas? Sekarang kamu bilang ke dia... Supaya dia memilih aku daripada kamu. Nggak bisa, Dini. Semuanya emang mencintai kamu. Oke. Ini... Kang Dadang. Cincin emang. Oh... Aya, Neng. Sudah, Neng. Kenapa ya? Puas. 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 Kang Dadang. Sekarang kita tentuin... Panggang pernikahan kita. Serius, Neng. Waduh. Ini teh namanya dreams come true, atuh. Neng. Kebakah jadi istri akal gitu. Aduh. Serius, Neng. Waduh. Kebakah jadi istri akal gitu. Aduh. Serius, Neng. Neng Dewi teh. Udah resmi mau jadi calon istri orang. Kamu teh, mending sama yang lain aja, atau sama dia tuh. Mas. Kamu cintakan sama aku. Wih. Kamu nggak usah nanya kalau aku tuh cinta sama kamu. Kamu... Kamu udah tau sendiri jawabannya apa. Aku tau kamu cinta sama aku. Dan aku tau... Orang yang cinta sama seseorang... Akan ngakuin apapun demi orang yang dicintai. Dan aku mau... Kamu bersatu sama diri. Aku yakin kau mau. Karena kamu akan ngakuin apapun. Demi orang kamu cintai. Ya kan? Emang harusnya kayak gitu sih? Ya... Tadi pula kamu teh cocok sama dia. Jadi biar kita sama-sama nikahnya bareng lah. Dabur, dabur Wedi. Wedi. Puas kamu. Sekarang apa lagi yang kamu harapin dari aku? Dan apa lagi yang aku harus lakuin. Supaya kamu lakuin. Kalau aku ini kakak kamu. Karena kita emang saudara kan? Sampai kapanpun kau kau ku cintai. Walau kau tanpa. Aku seneng banget. Karena semua berakhir dengan TV ending. Kayak di film-film gitu. Kamu yang aku mau. Dan kamu juga yang aku dapatkan. Kamu dapetin apa yang kamu mau. Itu dengan cara melukai orang lain. Dan orang lain itu tuh kakak kamu sendiri. Tapi... Dewi kan udah bilang. Kalau kamu itu melukai aku. Oke? Kamu tuh seharusnya tau. Kamu bisa dapetin aku. Itu karena Dewi kasian sama kamu. Tapi kamu masih bisa aja. Mojokin orang yang udah berkorban buat kamu. Dan kali ini. Dia tuh berkorban hati buat kamu. Bila aku tau itu kurasin yang gak enak banget. Bila aku tau itu kurasin yang gak enak banget. Aku juga mau berin bahagia. Bahagia! Aku juga hanya ingin bahagia. Semakin ku menyayangimu. Semakin kau menyayangimu. Kebahagiaan aku salah satunya adalah Dini. Dan ini bahagia dengan kamu. Itu yang harus kamu pahami, Dim. Tapi... Tapi... Kebahagiaan aku tuh kamu. Kebahagiaan aku juga kamu, Dim. Tapi... Ini jauh lebih penting. Dia adik aku. Dan dia adik aku yang kehilangan ayah dan ibu aku. Dan dia juga butuhkan sayang. Ini itu kamu, Dim. Bahwa... Hanya diriku. Yang pantas. Ini Dewi, Teh kemana aja sih? Akang gitu nyariin sampe kamar mandi. Kamu tau gak? Di kamar mandi, Teh. Akang ini memulakan kebahagiaan, Akang. Tapi... Kita, Teh. Berhubungan gak cuma main-main. Kita ini mikir jangka panjang. Bukan pendek. Dan Akang. Juga gak mau. Kamu itu milih Akang. Tapi hati sama pikiran kamu, Buat cowok lain. Emangnya Akang, cowok apaan? Tapi Dewi sayang sama Akang. Tidak bisa. Ku melupakanmu. Walau sekejap saja. Akang, saya tahu. Sebenarnya kamu mencintai dia kan. Pria yang gak lebih ganteng daripada Akang. Ya, tapi tetep kasih apaan Akang sih. Ambu sama Abah pun bilang Akang itu paling ganteng. Lela, oi. Gimana? Alhamdulillah. Kalian pacaran aja gak apa-apa. Saya... Masih ganteng kok. Ya udah, kamu disini. Nanti ketuker. Tapi aku gak bisa ngelukain ini. Aku tahu, Neng. Kok gitu sih? Kamu gak pernah melukai aku, Kak. Kak? Kamu harus nanggil aku, Kak? Iya. Selama ini aku memungkiri diri sendiri. Kalau kakak itu kakak terbaik yang aku punya. Aku membohongi diri sendiri kalau kakak itu yang pengen peduli sama aku. Dan sekarang, Aku membuka mataku Kalau aku salah buat kakak sedih dengan ego-ego aku. Aku gak mau kayak gitu terus, Kak. Aku capek. Dan sekarang, Danu gak akan ku jadikan keset aku lagi. Karena, Dia bukan keset aku. Melainkan, Penerang hidup aku mulai sekarang. Sayang. Dimas orang baik. Tapi Danu yang aku butuhkan. Aku cinta sama kamu. Akan ada emang orang baik? Sudah cukup. Akang, Teh, memang orang baik. Tapi, Yang kamu butuhkan itu, Teh. Si Dimas! Kamu sayang sama Dimas. Dan Akang juga sadar. Kalau Akang ini, Teh, Pahlawan disini. Karena Akang, Telah memenangkan hati seorang wanita yang akan sayang. Dan dibiarkan bersama orang lain. Dan Akang juga yakin. Pasti, Allah akan mengirimkan jodoh untuk Akang. Yang jauh disana. Dan tak tahu kapan datangnya. Akang! Jodohnya Akang, ayah ya? Eh, tehoya orang! Ini Kalau kau tak pernah, Membalas cintaku Ihh, Wih, Dia ini bantuin dong. Duh, Wih! Mohonlah, Saya emang gak mau punya pacar kayak kamu! Lagi pula, Kurang, Teh, Bukan dicodohkan Sama Abah, Sama Ambu di kampung. Ihh, Akang tu gak tahu aja. Kalau Ambu sama Abahnya Akang, Sebenarnya ini menjadikan kesempatan. Eh, pokoknya gak mau lah. Booyong, tetap sepupu. Terima kasih telah menonton.